Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman dan pemirsa semuanya. Kembali lagi dengan kami, Kelompok 5, di podcast IKK yang berjudul dengan Teratologi. Namun sebelum kita masuk ke bahasan-bahasan kita hari ini, mungkin sebelumnya kita boleh berkenalan dulu dengan narasumber-narasumber yang telah hadir hari ini, meneman kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mila Rosa, NIMB04190144, yang akan memandu acaranya podcast pada hari ini. Mungkin selanjutnya kita boleh kenalan, ada Arqian nih, narasumber pertama kita. Halo Arqian. Halo Mila. Halo Arqian, boleh perkelankan diri kamu terlebih dahulu? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Heriwirtus Arqian Lanan, bisa dipanggil Arqian dengan NIMB04190186. Oke, makasih Arqian. Arqian, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Makasih Arqian udah menyempatkan diri untuk hadir di acara kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya, selain Arqian, kita juga ditemani oleh Fatima. Halo Fatima. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Fatima boleh perkelankan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Fatima Alia, NIMB04190128. Oke, thank you Fatima. Fatima, kabarnya gimana hari ini? Baik, Mila gimana? Alhamdulillah, baik juga. Sekali lagi terima kasih banyak ya Fatima, sudah mau hadir menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Selain ada Arqian dan Fatima, kita juga ada narasumber terakhir, yaitu ada Mas Yoga. Halo Mas Yoga. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Halo, Mas Yoga, boleh perkelankan diri terlebih dahulu? Iya, iya. Perkenalkan, aku juga cinta perdana, NIMB04190136 dari Angkatan 56, SKHT, IPB. Oke, thank you Mas Yoga. Mas Yoga, gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ini. Pagi yang cerah, semangat. Oke, thank you semua narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Jadi hari ini bahasan kita cukup menarik ya teman-teman, yaitu tentang teratologi. Mungkin kita akan belajar lebih dalam apa sih teratologi dan apa macam-macam teratogennya yang bisa kita pelajari. Lalu juga kita belajar tentang beberapa gangguan anatomis reproduksi. Mungkin kita bisa lanjut ke topik bahasan kita yang pertama, yaitu tentang teratologi nih. Mungkin aku boleh tanya dong ke kalian, mungkin diantara kalian yang mau jawab, sebenarnya dimaksud dengan teratologi itu apa sih dan kenapa kita perlu belajar tentang hal itu? Oke, mungkin saya izin jawab ya terkait teratologi tadi. Jadi teratologi itu ilmu yang mempelajari kelainan anatomis pada fetus yang terjadi selama masa kebuntinan. Ada pun faktor yang dapat menyebabkan seperti virus, radiasi, defisit atau ekses nutrisi tertentu, zat kimia, efek obat, catat herediter atau bawaan, ataupun tanaman yang mengandung teratogen. Mungkin seperti itu. Oke, thank you Arkyan atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan penjelasan dari Arkyan, boleh silakan. Aku mau nambahin dikit ya. Jadi penting untuk mempelajari mengenai teratologi ini. Karena dengan itu kita bisa mencegah kecocotan lahir. Atau kita juga bisa mengetahui mengenai metode-metode diagnosa dan penanganan apabila kasus yang teratologi itu terjadi. Kecocotan ini kan dampaknya besar ya, terutama bagi produsen peternak dalam mempelajari teratologi ini. Ada beberapa istilah, tadi juga Mila beberapa nyebutin yang sering digunakan. Misalnya ada teratogenesis, ya ini berkaitan dengan usia dan tahap perkembangan fetus. Terus juga ada istilah lain yaitu teratogen. Jadi teratogen ini adalah agen yang menyebabkan kecacatan dalam perkembangan embryo atau fetus. Mungkin itu tambahannya. Oke, thank you Arqian dan Fatima atas penjelasannya yang sangat lengkap tadi. Tadi kan Fatima juga sempat bingung ya tentang ada dampak kecacatan lahir. Mungkin selanjutnya aku boleh nanya dong, apa aja sih bentuk dari kecacatan lahir itu? Ya, ini, cacat-cacat lahir ini dampaknya ke apa aja ya? Yang pertama yang jelas itu ke ekonomi. Jadi nilai dari suatu ternak ini tentunya berkurang. Kalau misalkan entah itu sapi, kambing, dombanya, cacat-cacat. Kemudian adanya kehilangan populasi karena kematian. Akibat dari kecacatan saat lahir ini. Kemudian juga gangguan di reproduksi si hidupnya. Ini juga bisa berdampak ke calving interval yang tambah pajang. Sehingga keterlambatan dari siklus produksi peternakan ini sendiri. Kemudian ada juga nanti bisa susah untuk mengembangkan breeding karena adanya kecacatan tertentu yang berdampak ke sinduknya ini juga. Nah, kemudian karena adanya cacat ini, perlunya ada pengaturan manajemen ulang. Karena mungkin banyak ternak yang dikaling atau banyak ternak yang cacat yang sehingga mengurangi performa produksi dari suatu seaptenakan. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Mas Yoga atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yoga, banyak sekali ternyata dampak yang ditimbulkan dari kecacatan lahir ini. Berarti penting bagi kita untuk mendeteksi bagaimana sih cara kita mendeteksi adanya kecacatan lahir ini. Mungkin aku mau nanya, kalau gitu metode diagnosis yang biasa digunakan itu seperti apa aja ya? Oke, izin masuk lagi ya. Sebenarnya metode diagnosisnya itu banyak sih. Contohnya itu seperti situasi saat kejadian, dilihat lagi sejarah kejadiannya seperti apa, pemeriksaan fisik secara menyeluruh, ada pun pemeriksaan klinik seperti X-ray, USG, MRI, ECG, dan lain-lain. Ada pun pemeriksaan lab itu seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, sama pemeriksaan fesis. Pemeriksaan lanjutannya itu seperti nekropsi, histologi, mikrobiologi, trace element, hormon, antibody, kromosom, gen analisis, dan yang terakhir itu catatan atau pelaporan yang akurat. Terima kasih banyak, Arkean, atas penjelasannya. Tadi kan sudah disebutin tuh oleh Arkean, banyak sekali metode-metode yang dapat diberapal untuk mendiafosis kejadian kecacatan lahir ini. Mungkin aku mau nanya selanjutnya, kecacatan lahir ini kan pasti ada penyebabnya ya? Kira-kira apa aja sih contoh-contoh penyakit yang bisa menyebabkan cacat lahir ini? Ya, jadi contoh-contoh penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya kalau faktornya virus, contoh penyakitnya itu ada Aino-disease sama Akabane-disease. Terus bisa juga karena faktor dari pakan, yakni dari alkaloid pada tubuhannya. Atau bisa juga itu secara hereditar atau genetik santohnya itu dengan adanya Freemartinism. Banyak sekali ya ternyata Fatima penyebab dari cacat lahir ini. Mungkin karena banyak kita bedah satu persatu dulu, mungkin boleh kita mulai dari Aino-disease dulu. Aku mau nanya deh, apa sih yang disebut Aino-disease itu dan seperti apa penyakitnya? Nah, jadi Aino-disease itu disebabkan oleh Aino-virus yang itu adalah anggota dari bunyakiridae. Nah, Aino-disease ini biasanya dapat menyebabkan terjadinya deformitas, jadi perubahan bentuk pada bayi sapi atau bayi kambing. Nah, tapi antibodi untuk melawan virus Aino ini sebenarnya sudah ditemukan di beberapa hewan seperti kerbau, ruminansia liar, dan juga manusia. Terus habis itu, kalau Aino-virus ini sebenarnya sudah menyebar di Asia dan Australia. Jadi, transmisinya itu melalui serangga secara spesifik, serangganya itu nyamuk ciri-ciri-ciri-disease spesiesnya. Terima kasih Fatima atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya, tadi kan sudah dijelasin oleh Fatima tentang lebih detail apa si Aino-diseasease. Ini selanjutnya, kalau gitu, kira-kira apa sih gejala klinis yang terlibat dari penyakit ini? Ya, mungkin boleh nambah ini untuk gejala klinis dari si Aino-diseasease ini. Nah, pertama itu fetusnya itu bisa mati sewaktu di dalam kandungan. Nah, ini ada istilahnya, yaitu stillbirth. Di mana sebelum terjadi persalinan ini, si fetus sudah mati duluan di kandungan. Dan jika si fetus ini ternyata bisa lolos sampai keluar kandungan dan masih hidup, atau mungkin mengalami kelahiran prematur, iya, kelahiran prematur, ini bisa keluar kecacatan-kecacatan lain juga. Nah, beberapa kecacatannya itu dome head, di mana bagian kepala ini ada defek atau kecacatan, misalnya hidrat sepahin, sepahli, atau cereblar hipofasia. Nah, efeknya ini nanti akan membuat cara dia menyusu, cara dia melihat, dan cara dia berdiri itu mendapatkan gangguan. Dan ini juga biasanya diikuti oleh gangguan pada sistem syaraf. Karena yang defek di bagian kepala, seperti itu. Terima kasih banyak, Fatima, dan Mas Yoga atas penjelasannya sangat detail mengenai penyakit anodisis. Mungkin selanjutnya kita beralih ke penyakit berikutnya, yaitu ada akabani. Penyakit akabani. Boleh dijelaskan lebih lanjut tentang apa sih penyakit akabani dan disebabkan oleh apa? Jadi penyakit akabani ini bisa menyerang sistem syarafusat dan dapat menyebabkan kerusakan pada otak, mulai dari kerusakan yang sedang sampai kerusakan yang parah, seperti atropi dan hilangnya cerebrum karena digantikan oleh cairan. Selain itu, penyakit ini juga dapat menyebabkan hidrosefali atau penumpukan cairan serebrospinal di serebral cavity dan masa cerebrumnya normal. Hidrosefali atau disebut juga eksternal serebrospinal, yaitu kondisi di mana serebrum menghilang atau parenkimanya tercampur dengan cairan serebrospinal. Lalu dapat juga menyebabkan mikroencefali dan polioencefalomielitis, seperti itu. Oke, makasih banyak, Arkian, atas penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain, boleh kalau mau nambah. Ya, jadi, tambahin sedikit ya. Jadi, selain yang disebut tadi sama Arkian mengenai penyakit akabani ini, penyakit ini juga dapat menimbulkan deformasi pada skeletalnya. Jadi, bentuk deformasinya itu adalah artrogriposis. Ini adalah degenerasi dari saraf dan juga otot, sehingga menimbulkan atropi. pada sapi dan kambing yang mengidap akabene ini, itu kan jadinya tidak bisa melahirkan secara normal, karena deformitas tulangnya itu jadi susah untuk keluar, sehingga harus dibantu oleh sesar dan adanya distokia jadinya. Terus, tadi yang saya sebutin, yang artrogriposis itu, itu terlihat dari bentuk sendinya itu, jadi ada yang terlalu fleksi atau terlalu ekstensi, dan juga ada kecacatan pada bagian spinalnya, seperti skoliosis atau kifosis. Nah, ini bisa kelihatan pada sapi itu kelihatannya itu pada hari ke-107 sampai 172 setelah melahirkan. Oke, makasih banyak ya, Arjian sama Fatma, penjelasannya lengkap banget tadi soal penyakit akabani. Mungkin selanjutnya kita bisa beralih ke pokok kebahasan kita yang selanjutnya, yaitu kecacatan lahir yang disebabkan oleh hereditas atau genetik. Nah, rupanya hereditas atau genetik ini dapat menyebabkan gangguan anatomi organ reproduksi. Nah, boleh tuh kalau mau disebutin, apa aja sih bentuk-bentuk gangguan yang dapat terjadi? Gangguannya ya, gangguan anatomi organ reproduksi, ini sebetulnya banyak banget sih, cuman beberapa contohnya ini mungkin bisa aku sebutin itu ada hemavodism, kemudian freemartin, sapi freemartin, ada juga WTI for disease, kemudian ada hekoplasia ovari dan testis. Terima kasih, Mas Yoga, tadi udah nyebutin beberapa jenis penyakit, contoh penyakit gangguan dari anatomi organ reproduksi. Mungkin kita bahas satu per satu ya, mungkin yang pertama tadi ada freemartin. Kalau boleh nanya nih, apa sih freemartin itu dan boleh dijelaskan lebih lanjut tentang penyakit ini? Oke, mungkin dari saya ya. Freemartin itu kondisi di mana betina yang invertil dengan perilaku termaskulinisasi dan ovarium yang tidak berfungsi. Terjadi akibat perubahan organ kelamin betina karena pengaruh hormon jantan selama masa kebuntingan. Kembar jantan betina pada sapi dan domba. Dominasi hormon jantan yaitu testosteron selama masa bunting dapat mempengaruhi perkembangan kelamin betina. Pada sapi, sebanyak 92% kembar jantan betina mengalami freemartin. Sedangkan pada kambing atau domba terjadi sebanyak 5,5% pada kembar dengan ada satu jantan. Seperti itu. Terima kasih banyak Arkan penjelasannya lengkap sekali mengenai penyakit primartin pada sapi, kambing, dan domba. Mungkin kita beralih ke penyakit selanjutnya yaitu ternyata ada hemofrodit. Mungkin boleh dijelaskan bentuk hemofrodit ini seperti apa? Nah ya jadi hemofrodit secara biologis adalah individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin. Jadi dalam satu individu dia itu jantan dan juga betina dan keduanya itu berfungsi penuh. Hal ini terjadi karena kegagalan pembagian kromosom seks pada jantan dan betina pada keturunannya. Jadi kalau pada mamalia misalnya genotip XY itu kan dapat menginduksi medular records sehingga testis yang normal dan berfungsi akan terbentuk. Kalau misalnya tidak ada kromosom Y berarti terbentuknya genotip XX medula ini akan mengalami regresi sehingga menginduksi terbentuknya cortical cords. Hal inilah menyebabkan terbentuknya ovarium. Jadi gitu hemofrodit itu jantan dan betina dan dua-duanya masih berfungsi. Wah menarik sekali ya Fatima mengenai penyakit hemofrodit ini. Namun selain hemofrodit juga ada penyakit lain yaitu white hyper disease. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut seperti apa sih penyakit white hyper disease dan tanda-tanda dari penyakit ini. Oke tadi kan udah disebutin ya white hyper disease. Jadi white hyper disease ini anomali kongenital yang ditemukan pada anakan betina dan tentunya disebabkan oleh genetik. Nah kenapa disebabkan oleh genetik? Sesuai namanya white hyper disease warna putih ini dia menunjukkan gen resesif yang muncul pada si anaknya ini. nah tandanya ini ditandai dengan kegagalan pertumbuhan dari si muleri yang dia itu faktor salah satu faktor untuk organ reproduksi petina ini bertumbuh. Namun untuk si ovarinya ini dia tetap berkembang-kembang. Dan anakan sapi atau anakan sapi petina yang mengidap kelainan ini itu sudah dipastikan steril. dan biasanya ini terjadi umumnya ditemukan di sapi-sapi bus taurus sapi-sapi rupa itu ada sorton solstain injus silsi belgian blue ice air dan klien ini juga jika kita bedah pada organ reproduksinya ini ditandai dengan koneksi hymen yang berlebihan terus saluran vaginanya tersumbat dan ada anomali pada misalkan uterusnya itu uterus unicornis atau sertifnya seperti itu oke makasih banyak mas Yoba atas penjelasannya lebih lanjut tentang white disease setelah ada tiga penyakit tadi kita akhirnya berada ke penyakit yang terakhir yaitu ada hipoplasia ovarium atau testis mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut seperti apa penyakit hipoplasia ovarium atau testis oke izin masuk kembali ya mungkin saya jelasin dikit ya terkait hipoplasia ini jadi hipoplasia ovarium atau testis itu pertumbuhan yang tidak normal dari ovarium atau testis pada satu atau unilateral atau keseluruhannya bilateral penyakit ini menyebabkan ovarium atau testis tidak pernah sampai berfungsi sejak masa fetus pada hipoplasia ovarium ini ovarium biasanya kecil tipis keras dan kadang seperti kabel di ujung ligamentumnya mungkin seperti itu terkait penyakit yang terakhir dari hipoplasia oke makasih banyak atas penjelasannya tentang penyakit hipoplasia ovarium dan testis mungkin selanjutnya aku mau nanya kalau gitu untuk cara pemeriksaan atau tingkat kejadian penyakit ini seperti apa ya ya izin masuk untuk menjelaskan mengenai pemeriksaan dari hipoplasia tadi ya jadi pada kasus hipoplasia pemeriksaan dan pengobatan yang dapat dilakukan penanganannya itu pemberian FSH jadi tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan folikel gitu hipoplasia ovarium terjadi sebanyak 87,1% pada bagian kiri gonad 4,3% pada bagian kanan gonad dan 8,6% pada kedua gonad nah hipoplasia ovari biasanya terjadi pada autosomal resesif sapi berambut putih seperti white air share dan lain-lainnya sedangkan hipoplasia testis itu terjadi pada contohnya misalnya pada highland cattle atau short corn dan bagianya terima kasih banyak Fatima atas tambahannya tadi mengenai hipoplasia ovarium dan testis jadi teman-teman tadi kan dari awal kita sudah belajar banyak tentang teratologi tentang cacat lahir lalu hal yang juga cacatan lahir serta jenis-jenis gangguan dari anatomi agar reproduksi nah perasaan kita sudah sampai di penghujung acara sekali lagi saya memucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah hadir pada podcast kali ini dan membagikan materi kepada kita semua harapannya semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua sekali lagi terima kasih banyak dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di podcast selanjutnya bye selamat menikmati